Masalah ini, bagi saya masalah sampah, drama sampah Sebentar lagi dia akan masuk penjara, Wak Dia itu mau mengelur waktu Balasan telah ini kita Mirzani dilaporkan keluarga Fadel Bajideh dan Rasman Arief Nasution Sampah sebenarnya Jadi saya tahu aja Rasman, eh Rasman mesumbah lu tolong Baru sampe Jakarta nih gue, eh Baru sampe Jakarta gue Gue sempet-sempeti nonton preskon lu yang kayak orang gila, eh Apalagi bapaknya si Fadel tuh Kenapa yang muka bapaknya Fadel tuh kayak Planet of the Eps Hah? Mukanya jelek banget Pakai bilang segala Laura dateng melarat Lu yang melarat lu Lu, eh anak gue di bawah umur aja Bisa dapetin endor sampe 400 juta lebih Ya, buat biayain keluarga lu Jangan belaga budek, jangan belaga insomnia loh Kurang tidur loh Sampai lupa segala-galanya Eh Rasman Ngapain lu tanya-tanya bapaknya Laura Bapaknya Laura orang kaya Nggak kismin kayak lu, nggak jelek Ya, itu mantan laki gue aja Sampai WhatsApp gue Katanya itu kenapa itu si Bahlu Lu ngomong begitu Emang nggak ada otak loh semua Tolong Kebanyakan kantai Saya mohon izin Pak Umar tadi Disitu saya ada yang mau disampaikan Kurang tuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Intinya disini saya Saya Menolong anak yang terlantau Yang ditelantaukan Bilahi ta'ala Saya cuma menolong Dan saya beri nasihat Dari yang tidak pernah puasa Dari kecil Ikut berpuasa Dari yang tidak pernah traweh Dari kecil Ikut berteraweh Pada saat waktu Bulan Ramadan Di samping itu Cara berpakaian Juga saya sudah suka yang Terlalu infeksi Minim Ya gue ubah sendiri Sampai berhijab Nah berhijab itu Dapat Fitnah lagi Menutupi Amil Ini kan sudah bukan manusia Kalau begini Mestinya seorang ibu Berterima kasih Anak berhijab Anak berhijab Tapi Tidak Terlihat apa-apa Mestinya Berterima kasih Tapi saya tidak perlu Terima kasih dia Tidak perlu Saya cuma Bilahi ta'ala Saya menolong Lantau Jadi kalau Saya cuma Memarapkan Balasan dari Tantus Subhanahu wa ta'ala Tapi Mungkin dari Dari Perkolongan saya ini Tuhan juga tidak Nasih Pahala Kalau Seperti Anak yang seperti ini Kalau manusia Plastik Begini Tuhan Yang jadi Fitnah Apalagi Orang Dia merupakan Fitnah Pencipta Tuhan Yang itu Segini Fitnah Jadi Jangan Main-main Mas saya Saya Di Injak-injak Di Korek-korek Yang tidak pernah Tahu Siapa ini LM ini Siapa Tahu Saya Junturnya Apa Tuhan Saya lihat Anak Kelantar Saya Tadi Saya Tidak mau Di belakang layar Ini Ini Drama-drama Sampah Sebenarnya Jadi Saya Saya Tahu Aja Demikian Cuplik Curah Nanti Saya Balasannya Begini Seperti Setelah Warga Saya Ini Sudah 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 Manusia Iblis Iblis Sekali Oke Assalamualaikum Kalau ada Orang Yang berperilaku Begini Orang Sudah Baik Kemudian Dituling Itu Sama Dengan Berilaku Bisnis Siapa Itu Maksudnya Siapa Seseorang Ibu Siapa Iblis Loh Iya Oke Saya Kaget Jujur Saya Tidak 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 Sholat Jadi hijab Itu Setelah Bapak Bimik Biasa Oke Silahkan Nanti Ditanya Baik Selesai Poin Dua Makin Makin Seru Selesai Persetiran Antara Nikita Mirzani Bersama Rasman Nasution Dan Keluarga Fadil Bajide Kali ini Aksi saling Lapor Telah terjadi Di antara Keduanya Baik Nikita Mirzani Melaporkan Fadil Bajide Dan Rasman Arif Nasution Begitupun Sebaliknya Rasman Nasution Beserta Timnya Dan Keluarga Fadil Bajide Melaporkan Nikita Mirzani Maka Tak heran Nikita Mirzani Ketika Sampai Di Indonesia Langsung Melihat Preset Convent Yang Dilakukan Oleh Rasman Arif Nasution Bersama Keluarga Bajide Tentu Hal tersebut Adalah Terjadi Karena Nikita Mirzani Ditantang Oleh Rasman Arif Nasution Yang Begitu Garang Saat Melakukan Preset Konvent Tersebut Namun Tadinya Berbagai Hal Tentang Rasman Nasution Mulai Dikuli Dan Dicari Oleh Nikita Mirzani Kartu Kartu Asnya Mulai Akan Dibongkar Oleh Nikita Tentu Hal Itu Akan Mengagetkan Kalian Semua Tentang Apa Yang Sebentar Lagi Dibongkar Oleh Nikita Mirzani Ya Tak Hanya Membukaan Fakta Fakta Masa Lalu Kelam Ijasa Dan Berbagai Hal Saat Rasman Nasution Menjadi Pengacara Beberapa Orang Yang Akhirnya Diajak Aneh Aneh Oleh Rasman Arif Nasution Dan Yang Terjadi Juga Nikita Mirzani Malahan Setelah Datang Tiba Di Jakarta Dia Tidak Kedem Dan Ingin Langsung Bertemu Dengan Rasman Arif Nasution Nantinya Tentu Hal Itu Sangat Menarik Sekali Bagaimana Nantinya Ketika Nikita Mirzani Ketemu Dengan Rasman Nasution Ini Tentu Hal Itu Hal Hal Yang Paling Ditunggu Oleh Para Netizen Se-Indonesia Raya Apa Jadinya Apabila Setelu Itu Akhirnya Fact to Fix Satu Sama Lain Antara Nikita Mirzani Dengan Rasman Arif Nasution Tentu Sesuatu Yang Menarik Dan Bikin Kita Penasaran Tentu Kalian Harus Tunggu Beberapa Komentar Lagi Dari Nikita Mirzani Yang Bikin Semuanya Jadi Hebong Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa Kasih komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Seru keuan Mereka berdua Yang So Selalu Akan Kita Sajikan Kabar Terbaru Terbaru Update Tentang Selebriti Tanah Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Kita Semua Happy Senang Dan Update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu saja Kabar Dari Kami Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Terima kasih Terah menonton Yuk Bye Bye Bye